Ukraina mengaku menembak jatuh 32 dari 35 drone buatan Iran yang digunakan Rusia untuk menyerang Kiev dan kota-kota lainnya pada selasa 20 Juni 2023. Terkait hal itu, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa Rusia lebih fokus menyerang wilayah Kiev. Menurut pihak Kiev, serangan drone tersebut terjadi dalam beberapa gelombang. Namun hingga kini belum ada laporan berapa korban jiwa dari serangan brutal Rusia tersebut. Sementara di daerah Kiev, melaporkan bahwa Rusia menggunakan drone untuk menyerang prasarana penting. Bahkan, Moskwa juga disebut menyerang sarana telekomunikasi dan daerah pertanian. Di wilayah Maikolaiv, tiga drone Rusia buatan Iran juga berhasil ditembak jatuh. Sebelumnya, Rusia baru-baru ini meningkatkan serangan udara selama hampir 16 bulan invasinya ke Ukraina. Serangan udara Moskwa semakin brutal, lantaran Ukraina melaporkan bahwa pihaknya berhasil melakukan serangan balasan. Serangan balasan Kiev bertujuan untuk merebut kembali hampir seperlima wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia. Terima kasih telah menonton!